Ini ada gempa bumi apa gimana sih? Jatuh terus Pocong! Pocong! Semangat Min, habis ini kan tanggal gajian Iya cu, lah tapi namanya tenaga gak bisa dibohongi Ya tetep terasa capeknya Iya sih, apalagi sekarang cuma tinggal kita berdua Serasa mau copot semua tulang-tulangku Kenapa Pak Juragan gak nyari pegawai lagi ya? Aku juga bilang begitu loh kemarin Tapi katanya toko lagi sepi Jadi Pak Bos menghemat pengeluaran gitu? Menghemat apa emang pelit cu Hush, kalau dia denger bisa jadi masalah nanti Ini gaji kalian bulan ini Dihitung dulu Kalau ada yang kurang pas sampai rumah Aku gak mau tanggung jawab Loh, Pak Ini gak salah tak Kok cuma segini? Kayaknya kurang seratus ribu? Bener kok Mulai tahun ini Aku memberikan kebijakan baru mengenai gaji Kebijakan apa Pak? Jadi gaji setiap bulan aku potong seratus ribu Aku simpan buat tabungan kalian Ini juga demi kalian loh Tak Tapi Pak Gaji penuh saja kadang saya masih ngutang di warung Apalagi dipotong gini Ya itu bukan urusanku Pokok mulai tahun ini kalian wajib nabung Dan baru bisa diambil pas mau lebaran Ngerti? Waduh Kelamaan Pak Tolonglah Pak Kami gak dikasih THR juga gak pernah ngeluh loh Pak Tolonglah jangan dipotong Pak Kok ngeyel sih diatur kalian? Aku ini memikirkan kesejahteraan kalian Biar ada tabungan pas lebaran Bercuma Pak Jika punya tabungan Tapi hutang numpuk Ya sudah Ini aku kasih semua gajimu Tapi besok Gak usah kesini lagi Gimana? Kenapa Pak? Bukannya hari ini Bapak gajian? Iya Tapi gimana ya? Pak Robi motong gaji Bapak Gimana ya Pak? Hutang kita di warung semakin banyak Harga barang juga semakin mahal Sabarlah Bu Ya mungkin ada jalan lain Bapak dapat tambahan uang Iya Pak Ya sudah Bapak makan dulu Sudah ibu angetin sayurnya Tarjo Mulai hari ini Kamu kerja sendirian Si parmen tadi kesini Dan bilang mau berhenti kerja Lalu Kerja di mana dia sekarang? Kenapa? Mau ikut dia juga? Enak saja Gak bisa Jika kamu ikut-ikutan keluar Siapa yang mau angkut ini barang? Bukan begitu Pak Cuman kok mendadak Kemarin dia gak bilang apa-apa ke saya Ah gak usah banyak mikir Sekarang lakukan kerjaan seperti biasa Hari ini dan seterusnya Sampai aku dapat pegawai lagi Kamu lembur Iya Pak Tapi ada tambahannya kan? Iya ada Tapi masuk dalam tabungan Gaji kamu sama seperti kemarin tuh lho Duh Kok gitu Pak? Karjo pun terpaksa menerima Perintah bosnya itu Untuk bekerja lembur setiap hari Benarnya dia tak sanggup Melakukan semuanya sendirian Tenaganya terbatas Untuk pekerjaan sebanyak itu Hingga suatu waktu Saat dia sedang beristirahat Tiba-tiba Beras yang baru saja ditatanya ambruk Robby yang mendengar suara keras Bergegas menghampiri Melihat Karjo tak sadarkan diri Dia segera menelpon ambulan Namun Nyawanya tak bisa diselamatkan Siang itu Istri Karjo menemui Robby Untuk meminta sisa gaji Mendiang suaminya Namun Uang apa? Sisa gaji suami saya Pak Bukannya setiap bulan dipotong Kemarin selama kerja sendiri Juga dijanjikan uang lembur kan Dan disimpan juga untuk lebaran Sudah diambil sama suamimu Tidak mungkin Pak Uangnya ke suamimu Kalau kamu tidak percaya Ya kamu tanyakan saja ke mayat suamimu Itu kalau dia bisa bangun lagi Suruh dia ke sini Nagi uangnya Gimana ini Pak? Ibu sudah tidak punya uang lagi Uang sisa gaji yang ditahan Pak Robby Juga tidak dikasih Malah Dia minta Bapak Nagi sendiri Emang dasar orang pelit Keuntungan akhir-akhir ini semakin turun Gimana caranya Biar bisa dapat untung tinggi lagi ya Apa? Aku kurangi lagi timbangannya Kayak dulu Gimana caranya Kembali gempa bumi Apa gimana sih? Jatuh terus Sekali jatuh Aku banting saja sekalian Pocong Pocong Aduh Pocong Pocong Siapa itu? Ini saya Pak? Saya? Saya siapa? Jangan main-main lho ya Tercoba Pergi Pergi Kamu sudah mati Pergi sana Pergi Pergi Berikan uang itu Aku akan mendatangimu setiap hari Baik 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 Akan aku berikan Tapi pergi dulu Akan aku berikan ke isrimu Loh Pak Kok Segini? Loh Iya Aku kan sudah bilang Kalau setiap bulan dipotong 100 ribu Buat simpanan lebaran nanti Wah Gak bisa Pak Gaji yang Bapak berikan saja Masih kurang Kok buat kebutuhan sehari-hari Ya gak bisa Gak bisa Oh Ngelawan ya Ya sudah Gak usah kerja disini saja Kalau begitu Dasar kikir Aku sumpahin Dicekek Pocong Apa kamu bilang? Pergi sana Gak butuh orang gak berpendidikan Kenapa lagi? Nyesel kan? Bahai manusia Jika dirimu Bernota Dunia Hanya Nau Nau